Lalu tiba-tiba gerak mundurku terhenti Punggungku menabrak sesuatu Perutku terasa mengejang Lalu dengan leher kaku Ku beranikan diri menengok ke belakang Mataku langsung terbelalak lebar Suara jeritanku terkunci Tepat di belakangku Berdiri seorang perempuan tua Dengan rambut terurai panjang Hingga melewati kakinya Wajahnya tak terlihat sama sekali Karena tertutup kegelapan Tapi aku langsung bisa mengenali Nyilinggi Seluruh persendianku Menggigil tak terkendali Tubuhku bagai tertancap di tanah Tak sedikitpun mampu kugerakan Yang dapat kulakukan Hanya menggerakkan bola mataku Menghindari tatapannya Yang terasa sedingin es Jubah hitamnya bergerak Liar tertiup angin Yang tiba-tiba berembus Dari balik jubah hitam itu Pelan-pelan terulur sebuah tangan pucat Dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam Aku menatap jari-jari pucat itu Yang bergerak mencoba meraihku Dengan ketakutan Aku masih tak mampu bergerak Bertepatan dengan jemarinya yang menyentuh pundakku Rasa dingin Tiba-tiba menjaleriku Sebuah bayangan hitam Diikuti suara kepakan sayap Berkelebat di atasku Aku tak tahu Apa itu barusan Tapi Aku menyadari Tubuhku bisa kembali digerakan Dengan gemetar Ku beranikan mundur menjauh Berbalik Dan kabur secepat yang ku mampu Entah ke arah mana ku berlari Aku tak peduli Punggungku terasa dingin Dan terus-menerus bergidik Membayangkan Setiap waktu Perempuan itu akan menyusulku Atau dua makhluk hitam itu Menancapkan tarinya ke punggungku Kabut kelabu ini Terus membekap Dan terus seakan mengikutiku Aku khawatir Jika aku hanya berlari berputar Di dalam kabut setebal ini Lalu Mendedak sebuah siluat kuburan muncul dengan cepat Aku tercekat Tak dapat lagi menghindar Aku jatuh terguling Aku megap-megap Karena kehabisan nafas Aku pun pasrah Tubuhku sudah terlampau lemas Namun Aku tak melihat sosok itu dimanapun Butuh beberapa saat Untuk menyadari ini bukanlah kuburan adi Gunungan ini Tempat yang berbeda Nisan batu berdiri dengan kokoh di ujungnya Dengan tubuh gemetar Aku meringkuk Mencoba menyembunyikan keberadaanku Di bawah bayangannya Suara kepakan itu muncul lagi Lalu Tiba-tiba seekor burung hitam muncul Dari balik kabut Dan mendara tepat di batu nisan Di atas kepalaku Aku sempat menjerit ketakutan Suara ceritanku Bergaung beberapa kali Lalu hilang Burung itu tetap berdiri disana Tak peduli Apakah Ini burung yang sama Yang tadi menuntunku kesini Lahirku terasa kaku Tapi Aku tak ingin mengalihkan pandanganku Burung itu Mengepakan sayapnya Lalu turun hinggap Di atas pusara kuburan itu Parunya yang tajam Mulai mematuki lumut Yang Tumbuh subur Di permukaan nisan Sesuatu Melintas di benaku Dengan cepat Aku bergeser Ke arah depan nisan Dengan tanganku metar Ku cabuti lumut-lumut Yang Tampaknya tumbuh subur Yang terlihat juga sudah bertahun-tahun Cahaya bulan terlampau lemah Untuk membantuku membaca tulisan Yang terpahat di nisan ini Dengan hati kemetar Aku mencoba membacanya Dengan tanganku Huruf pertama Adalah huruf M Berikutnya Tanpa susah Aku menyadari Itu adalah huruf O Aku kesulitan Mengenali huruf berikutnya Pahatannya sudah aus Dan hurufnya terasa samar Itu adalah Huruf K Sebuah tangan pucat Tiba-tiba muncul dari belakang Dan menarik tanganku dari nisan Aku menjerit Tiba-tiba Ku dengar suara yang ku kenal Suara orang Yang terus menerus menemaniku malam ini Hormatin Hormatin Orang-orang yang sudah mati Bang Moka Menarik tanganku menjauh Ia memberiku aba-aba Agar segera pergi Dan mengikutinya Antara terkejut dan lega Aku berlari mengejarnya Untuk terakhir kalinya Ku sempatkan menoleh ke kuburan Bernisan batu itu Sebelum akhirnya Terhalang kabut tebal Ribuan pertanyaan Berkelebat di pikiranku Kuburan Adi Kuburan Batu Nyilingi Sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan Yang membutuhkan jawaban Membuatku afal Dengan keadaan sekitar Entah bagaimana caranya Aku mengenali tempat Yang sedang kulewati ini Dimana hutan cantiki Dan juga tangga batu itu Jalur tanah merah Penuh akar menjuntai Dan juga berkabut tipis Ini adalah Jalur pendakian linggar jati Ketegangan menggantung di udara Ditambah Sikap Bang Moka yang tak seperti biasanya Ia terus memaksaku berjalan lebih cepat Dan lebih cepat lagi Dari sudut mataku Terlihat Bayangan perempuan bergaun putih Mengikuti langkah cepat kami Di atas sana Melayang dari dahan ke dahan Sesekali Tawanya terdengar Kering dan dingin Merobek keheningan hutan Dan juga Tak hanya satu Aku melihat beberapa Berkidi Lebih baik Kufokuskan pandangan Kepada langkah kakiku Tak seperti saat naik tadi Rasanya Perempuan-perempuan ini Kian berani Sesekali Aku merasakan Salah seorang mendekat tepat Di sampingku Lalu Dengan cepat kembali menjauh Dengan hanya meninggalkan Wangi melati Yang bertahan lama di hidungku Dengan cepat Nafasku semakin memburu Sikap Bang Moka Juga sama sekali tak membantu Melihatnya yang diam Membuatku semakin tegang Apa Kami sedang dikejar sesuatu Menyadari pikiran itu Membuat perutku melilit Dan Darah terasa mendesir Di urat nadiku Punggungku mendadak dingin Dan terasa membeku Dengan ketakutan Ku tengok ke belakang Dan Melihat kabut tebal Yang bergulung turun Mataku terbelalak ngeri Hatiku berteriak Jangan lagi Jangan lagi Tak dapat melakukan apapun Aku hanya pasrah menunggu Hanya dalam sekejap nafas Aku sudah terkurung kabut kelabu Namun tak seperti tadi Kabut itu tak juga menghilang Sadar Bahwa jalur yang kulalui penuh dengan turunan Dan juga tanjakan curam Aku menghentikan langkahku Aku berdiri Diam Dan mencoba untuk tenang Bang muka tak jauh di depan Dia pasti akan menolongku Kabut ini Hanya berputar-putar di sekelilingku Gelap Dan juga kelabu pekat Rasa dingin dan basah Terasa menempel di belakang tubuhku Diikuti Wangi bunga melati Yang tiba-tiba menyeruwa Mataku terbelalak Ketika Mendadak sepasang tangan putih pucat Terulur dari belakang Dan langsung memelukur Aku menjerit ketakutan Tak hanya menjerit Aku pun merontak-rontak dengan kalap Namun Tangan putih pucat itu Justru semakin memelukur erat Wajah pemilik tangan itu Muncil mendadak Kulitnya putih pualam Menempel di pipiku Tubuhku gementar hebat Suaraku kembali tercekat Pelukannya yang dingin Membuat tubuhku kaku Dan Tak dapat digerakkan sama sekali Kulit pucat Dan wangi melati ini Aku gelagapan saat menyadari Seru nih Jantungku kian mencelos Ketika Bibir pucat itu Mengeluarkan suara Pinjam tubuhnya Sebentar ya Aku menjerit Disteris Sembari memberontak Ketika Kurasakan kakiku semakin berat Sebuah kengerian baru Mencengkeramku Pahaku terasa basah Dan dingin Seakan Ada yang merayap disitu Tapi Aku masih tak bisa bergerak Karena pelukan seruni ini Yang dapat kulakukan Hanya mengibas-kibaskan Apapun itu Dengan tangan kananku Aku tercekat Ternyata Memang ada sesuatu Yang sedang merayap Tanganku Menyentuh sesuatu Yang lunak dan basah Dari Bau anjirnya Aku langsung tahu Sesuatu yang basah ini Bukanlah air Melainkan darah Ketika Sesuatu itu telah mencapai pinggangku Barulah terlihat Apa yang sebenarnya Sedang merayapi tubuhku Aku bergidik Mataku terbelalak Ceritanku kian menjadi Itu adalah Jabang bayi seruni Tubuh merah bayi itu Belepotan cairan kental bening Bercampur dengan darah Kepalanya yang lebih besar Dari tubuhnya Terkulai ke belakang Saat memanjat pinggangku Kelopak matanya tertutup Besar dan juga bengkak Sementara Mulutnya yang kecil menutup Dan Membuka dengan cepat Seperti tengah kehabisan udara Tubuhku menggigil Ceritanku semakin kencang Menggema ke setiap sudut hutan Dengan panik Kukibaskan tubuhku Berharap bayi itu jatuh Namun Jari-jarinya yang kecil Terus menceng Ngeramping gangku Aku kian histeris Karena Dia terus merayap naik Dengan sekuat tenaga Kudorong kepalanya yang basah berlendir Jari-jariku Amblas ke dalam kepalanya Bersamaan dengan tawa seruni Aku menjerit histeris Sebuah tangan pucat Muncul dari balik kabut Mencengkeram Dan menariku lepas dari kedua makhluk menjijikan itu Tubuhku langsung terhuyung ke depan Tarikan Orang itu begitu kencang Tawa cekikikan seruni Mulai terdengar lagi Membana di belakangku Kabut menipis dengan cepat Tapi Dimana Bang Moka Di depanku Jalan setapak terjal Yang dihindit oleh belukar Hanya menyisakan kabut tipis Bang Moka tak ada dimanapun Lantas Tangan siapa tadi Yang menariku Tak mau pikir panjang lagi Secepatnya aku bergerak menjauh dari tempat itu Seruni dan bayinya Entah berada dimana Namun Suara tawanya Sesekali terdengar di belakang Tak kupedulikan rasa nyeri Di pah dan juga petisku Aku terus berlari Jatuh Dan juga bangun lagi Tak ada apapun Yang kupikirkan selain terus bergerak Dengan tangan gemetar Kuraba bungkusan pembawa petaka Di kantong jalan aku Ada sedikit rasa tenang Ketika mengetahui benda itu Masih ada di tempatnya Jika benda itu terjatuh Habislah sudah Tanpa Bang Moka dan juga Adi Jalur turun ini terasa mencekam Setiap meter yang kulewati Benar-benar sebuah perjuangan Kabut di sekitarku Jelas menyembunyikan banyak mata Yang tengah memperhatikanku Bergerak dengan canggung Sewaktu-waktu Bisa saja Pemilik mata-mata itu Mewujud di depanku Dalam bentuk-bentuk yang Mampu membekukan darahku Alunan gending gamelan Mengalun di kejauhan Tubuhku merinding Mendengar alunannya Yang mendayu-dayu Seakan memanggilku kembali Walau dengan nafas tak beraturan Dan juga kaki yang semakin nyeri Kupaksakan untuk terus berlari Jantung dan paru-paruku Seperti hendak meledak Nyeri di perutku Juga tak tertahankan lagi sakitnya Namun Membayangkan ekspresi wajah seruni Yang sedang menyeret bayinya Selalu mampu membatalkan niatku Untuk berhenti Lalu Tangan pucat di dalam kabut tadi Semakin aku memikirkan Semakin aku ketakutan Mungkin aku salah sangka Cengkeramannya padaku Tak dimaksudkan untuk penolong Tapi Memang berniat merembutku Tapi siapa? Kilasan wajah-wajah menakutkan Berseliwaran di pikiranku Nyilingi Hantu pendaki Hantu orang desa Perempuan-perempuan berwajah rusak Pocong Kepala menggelinding Kutepis pikiran-pikiran itu Kemudian Nama yang terpahir di kuburan itu Aku sempat kepikiran Apakah Jangan-jangan Bang Moka itu Tapi Aku bahkan tak berani meneruskan pikiranku Tapi jika benar Itu menjelaskan kemunculannya Yang tepat pada waktunya Juga Keberaniannya Melawan hantu-hantu itu Pengetahuannya Dan juga ketenangannya Apakah Jangan-jangan Bang Moka itu Tapi dimana dia sekarang? Semoga Tak terjadi sesuatu padanya Karena ia telah sangat baik Dan juga menolongku malam ini Lalu Kuburan Adi Dan juga tubuhnya yang kaku Di dalam keranda Itu bukanlah mimpi Itu adalah nyata Jawabannya hanya bisa Kupastikan Andai aku selamat Hingga tiba di bawah nanti Alunan gending-gending itu Sudah tak terdengar lagi Dan tubuhku Sudah tak bisa dipaksa Aku harus istirahat sebentar Wap putih tipis Muncul di antara Deru nafasku Dadaku yang naik turun Mencoba merauk Oksigen sebanyak yang kubisa Tiap otot di tubuhku Berdenyu dengan lemah Segenap jiwa Dan juga seluruh ragaku Telah merasakan lelah Lalu Gambaran keceriaan aku dan Adi kemarin Bermain-main di pelupuk mataku Perdebatan kami Tentang hal-hal yang tak penting Rasa masakan kami Dan Ekspresi wajahnya Ketika tendanya aku samakan Dengan tenda orang mati Cairan bening Langsung muncul di sudut mataku Lalu mengalir deras Membasai bibiku Di tengah pekatnya malam Di jalur ringgar jati Aku menangis Sesenggukan seorang diri Kini Baru aku menyesal Andai aku tak hilaf Andai aku tak sombong Andai aku tak melakukan kebodohan Kami tak akan ditimpa Kengerian-kengerian ini Aku mengutuki kebodohanku sendiri Kupandangi Jalur tanah merah berbatu Yang ada di depanku Dengan nelangsa Membayangkan Di titik manakah Pada jalur ini Tubuh dan jiwaku Akan hambruk dan juga menyerah Tidak Tidak Kucoba menguatkan hati Aku tak boleh kalah Jika aku menyerah disini Perjalanan ini selesai untukku Dan juga Adi Untuk selamanya Aku terus mengingatkan diriku Situasi ini serius dan nyata Mendadak Keheningan yang ganjil Kembali menyelimutiku Bulu kuduku tegak berdiri Mengingatkanku untuk waspada Terus menerus Ku ingatkan diriku Pada ucapan Bang Muka Pikiran jangan kosong Mulai baca-baca Detak jantungku kembali berderap Mataku dengan panik Mulai mencari-cari Ketidak mampuanku menemukan apapun itu Membuatku merasa semakin rentan Mendadak Keheningan yang ganjil Kembali menyelimutiku Bulu kuduku tegak berdiri Mengingatkanku untuk waspada Aku tahu Apapun saat ini Tengah diam memperhatikanku Keringatku mengucur deras Apa yang harus kulakukan Firasatku menjerit-jerit Mengingatkan Agar tak coba berani-berani berlari Udara terasa membeku Dan Ketegangan ini Sungguh terasa menekan Lalu Apa yang harus kulakukan Mendadak Bau sesuatu yang sangat khas Muncul perlahan Aroma yang Sesungguhnya tak ingin lagi kurasakan Ini adalah Bau pandan Tubuhku membeku Aroma pandan itu Kian mendekat Aku bernafas dengan cepat Dan juga pendek Coba menenangkan rius jantungku Kuingatkan diriku Untuk jangan panik Jangan menjerit Kali ini Tak ada bang muka Untuk menyelamatkan Tapi segala usaha Untuk menenangkan jantungku buyar Saat Pandanganku Mendeteksi sebuah gerakan Di sebuah daun pohon di atasku Makhluk itu Tergantung terbalik Dengan matanya yang hitam besar Terpaku menatapku Lututku gementar hebat Rasanya Aku ingin menangis Karena aku tak kuasa Menghentikan getaranya Jangan bergerak Jangan bersuara Jangan melihat Kuingatkan diriku berkali-kali Dan Jantungku nyaris lepas Makhluk itu Menjatuhkan dirinya Hanya beberapa langkah Di depanku Mataku terbelalak Tapi entah bagaimana Aku berhasil tak berteriak Tak hanya lutut Kakekku pun gementar hebat Ketika Makhluk itu mulai Merangkak mendekat Yang dapat ku lakukan Hanya berdiri Mematung Tanpa berani bergerak Bernafas pun Tak berani Tubuh bernanah Makhluk itu Merayap nyari sejajar Dengan tanah Tapi Hanya kepalanya Yang tetap tegak Sebagian wajahnya Tertutup rambut Aku terus menatapnya Merayap di bawahku Kini Berkedipun Aku tak mampu Tanpa berani Menggerakkan kepala Ku saksikan Makhluk itu Telah berada Tepat di bawah kakiku Ketegangan memuncak Air mata sudah terhimpun Di sudut mata Siap untuk meledak Nafasku tertahan Di dada Menunggu Detik saat tangan Bernanah itu Mulai mencenggeramku Satu detik berlalu Dua detik berlalu Lututku yang gemetar Sudah tak mampu lagi Menahan kengerian ini Dengan sisa keberanian Dan juga nafas Yang terus tertahan Kupaksakan Diriku melihat Apa yang membuat Makhluk itu diam Dan Tiba-tiba Ia tak ada disana Dengan panik Aku berbalik Tak ada Bukannya lega yang kurasakan Melainkan semakin tertekan Tak mungkin ia pergi begitu saja Makhluk itu Pasti ada di suatu tempat Dan juga tengah bersiap Tapi dimana Aku nyaris gila mencari keberadaannya Dia tak ada di rimbunan semak Tak ada di dahan pohon Dan Tak ada dimanapun Di balik kabut Atau di balik rumputan Aku ambruk ke tanah Air mataku tumpah Aku sudah tak tahan lagi Dadaku pun berguncang Kembali Aku menangis sesenggukan Suara-suara tawa Bercampur bubunian serangga hutan Terdengar mengejeku Aku lelah dengan mereka Aku tak peduli Kabut tipis terlihat mengambang Menutupi jalur di depanku Perlahan Kabut itu juga mulai menyelimuti semak Dan juga pepohonan yang jauh Kabut tipis juga melayang pelan Menyelimuti setengah tubuhku yang sedang bersimpuh Aku terus menangis sesenggukan Air mata ini sudah tak bisa lagi kutahan Lalu Telingaku mendengar suara langkah Siapapun itu Terdengar dekat Dan juga semakin mendekat Aku sungguh lelah Tak ada sedikitpun keinginan untuk bersembunyi Siapapun itu Aku sudah pasrah Aku tak peduli Kabut di depanku tersibak Tiga bayangan hitam mendekat Cahaya terang Memancar dari tiap kepalanya Semakin mendekat Lalu mendadak Ketiga sosok itu terlihat membeku Mereka tampaknya melihatku Yang duduk dan menangis sendirian di tengah kabut Aku masih terus sesenggukan Aku sama sekali tak peduli Jika mereka manusia Ataupun setan Ketiga sosok itu Akhirnya kembali bergerak pelan Saat melewatiku Kurasakan gemetar Ketakutan di tubuhnya Dan wajah yang terus dipalingkan Terdengar juga Ucapan permisi Yang bercampur dengan doa-doa Saat mereka bergerak naik Dan juga menjauh Baru ku sadari Mereka adalah manusia Apakah Aku sudah dekat? Dengan sisa-sisa tenaga Ku paksakan diriku untuk berdiri Kedua lututku gemetar Rasa nyeri Terasa di setiap sendi Kapu terbelah Saat ku melangkah Dan kembali menyatu di belakangku Aku bertahan Yuk Tadi adalah istirahat terakhirmu Aku menyemangati diriku sendiri Seekor burung hitam Tampak bergerak-gerak Di sebuah dahan Mengepakan sayapnya Lalu terbang menjauh Langkahku terseret Dadaku sesak Nafasku keluarkan dari mulut Sebuah bayangan hitam Terlihat berdiri di sisi jalur Rambutnya yang panjang Terurai hingga ke tanah Dari pakaiannya Yang serba hitam Aku langsung mengenali Nyilinggi Aku tak berhenti Dan terus menyeret kakiku Aku sudah pasrah Ku akui Segala ucapan Perbuatan Serta semua kesalahanku Dengan sepenuh hati Aku minta maaf Pada semua penghuni ceremai Dan pasrah Pada apapun yang akan terjadi Tak terasa Air mataku kembali mengalir Aku siap menanggung Semua kesalahanku ini Aku tahu Kesalahanku terlampau berat Dan Insya Allah Aku akan siap Asal jangan semua kesalahanku Ditanggungkan kepada hadi Nyilinggi Tetap diam di tempatnya Aku membungkuk dengan hormat Sambil perlahan lewat di depannya Walau tak melihat Aku tahu Matanya terpaku padaku Sekujur tubuhku gemetar Dan juga terasa dingin Tapi dia tetap diam Tak melakukan apapun padaku Dua sosok lain Terlihat di depanku Semakin mendekat Aku mengenali siapa itu Seakan sedang menungguku Hatiku dipenuhi kelegaan Dan juga rasa siukur Sosok tinggi itu Adalah Bang Moka Wajahku kaku Tak sedikit pun Senyum tersungging di bibirnya Tapi dari matanya Terbaca juga Dia lega melihat kehadiranku Aku tak mengenali sosok bungku itu Hingga Ketika semakin mendekat Aku tak percaya apa yang kulihat Itu adalah sosok makyep Nenek baik hati Yang tadi siang merawatku Bagaimana mungkin Dia bisa ada di tengah perut ceremai Di malam yang suram ini Kuberanikan diriku menengok ke belakang Sosok nyilinggi sudah hilang Sebuah tangan Tiba-tiba merangkul pundak Dan juga memapahku Bang Moka Dengan diam Dan juga wajah ketusnya membantuku Ayo jalan Tahan sedikit lagi Ucap Bang Moka dingin Jalanan tanah merah terbuka lebar Kapu tipis melayang pergi Bayangan gelap pondokan kayu Tiba-tiba menjulang di depanku Mataku berat Tapi aku masih bisa mengenali Ini adalah Bangunan kayu tempatku bertemu Bang Moka Perlahan Ia membaringkanku di sana Seluruh tubuhku merasakan sakit Dan juga nyeri yang luar biasa Aku sudah ada di ujung kesadaranku Saat ku dengar suara lembut Bang Moka Yang berkata Jangan kapok Jadikan pengalaman ini pelajaran Kita gak pernah hidup sendiri Aku ingin menjawab kecapanya Tapi tenagaku terlampau lemah Aku hanya menjawabnya dengan anggukan Sebuah tepukan lembut Ku rasakan di bahuku Lalu Suara Bang Moka terdengar lagi Sering-sering tengokin gue disini ya Pandanganku kabur Hal terakhir yang terdengar Adalah gemak azan subuh Yang pertama kali kulihat Saat membuka mata Adalah ruangan bercat putih Aku mendapati Diriku terbaring di sebuah ranjang Ini adalah rumah sakit Kepalaku kembali berdenyut Nyeri kurasakan di sekejur tubuhku Seorang perawat muda Masuk dan menyapaku dengan riang Aku hanya tersenyum menjawab sapaannya Kuraba kantong celanaku Jantungku kembali berdegup Kosong Dimana benda itu Mbak Bungkusan di kantong saya Dimana ya mbak Maaf Tanya aku pada perawat itu Oh pembalut ya Udah dibuang mbak Jawabnya Dibuang? Aku mengulangi jawabannya Seakan tak percaya Benda yang ku ambil kembali Dengan susah payah itu Dibuang begitu saja Dibuang kemana mbak? Tanya aku lagi Tempat sampah mbak Jawabnya riang Aku hampir saja protes Tapi aku menyadari Hal yang paling dasar atas semua ini Tempat paling tepat untuk benda itu Memang hanya tempat sampah Bukan di Batu Lingga Atau dimanapun Mbak Temen saya dimana ya mbak? Tanya aku lagi pelan Nadiku berdesir Takut akan mendapat jawaban yang tak ku inginkan Yang cowok ya mbak? Di kamar sebelah Jawabnya Dia tak tahu Betapa berartinya jawaban itu bagiku Dengan sedikit terhuyung Ku paksakan diriku berdiri Aku harus melihat keadaan Adi Saat pintu ruangannya ku buka Aku tak dapat menahan air mata Ku lihat Adi tengah berbaring di sana Dan dia masih hidup Dia bahkan tertawa Aku langsung berlari memeluknya Dia meringis kesakitan Tapi Dia masih terus tertawa Tampak gembira melihatku Lu gak apa-apa kan yuk Tanyanya Yang ku jawab dengan anggukan Maafin gue ya Adi Gara-gara gue Lu jadi gini Ucapku Sambil menghapus air mata Dia tersenyum Senyumannya itu Tiba-tiba terlihat manis di mataku Yang penting kita selamat yuk Siapa yang bawa gue kesini yuk Aku menggeleng Aku sama tak taunya dengan dia Pembalut bekas yang Di kain putih itu sekarang dimana yuk Tanyanya Aku terkejut Mendengar pertanyaannya Dari mana dia tahu tentang pembalut itu Udah dibuang ke tempat sampah Jawabku Dia terlihat bingung dengan jawabanku Aku pun bingung dengan ekspresinya Oh Pastinya dia diceritain oleh perawat Setelah Mereka menemukan benda menjijikan itu di kantongku Pikirku Atau ada sebab lain Ekspresi bingung Masih bertahan di wajahnya Tapi menyadari kami semua selamat Senyumku kembali merekah Nanti gue ceritain pengalaman gue di Lu gak bakal percaya Ucapku dengan gembira Apaan? Tanyanya tampak penasaran Pengalaman gue Ngambil pembalut di tengah malam Nanti gue ceritain tentang Nyilingi Kalong Wewe Seruni Dan Bang Moka Eh Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya Jawabku panjang lebar Dengan senyum mereka Jawabanku membuat Adi terenganga Dia terus menatapku Seakan tak percaya Selesai Sekian cerita yang bisa Bang Pet sampaikan Dalam cerita ini Ada sangat banyak misteri Dan juga Hal-hal yang belum bisa dijelaskan Misalnya Ayu dan juga Adi Yang ternyata sama-sama mendaki ceremai Untuk menyelamatkan satu sama lain Yang mana Mereka berdua sama-sama dibantu Oleh sesosok pria Yang bernama Bang Moka Yang bisa kita simpulkan juga Bahwa ia bukanlah bangsa manusia Itu bisa diketahui Dengan menyimak isi cerita Dan juga Sebuah batu nisan Yang kemungkinan besar Bertuliskan namanya Juga Ada sebuah dugaan Jika Bang Moka Adalah salah satu pendaki Pada zaman dahulu Yang hilang atau meninggal Di gunung ceremai Sehingga ia menjadi Salah satu penunggu di sana Tapi Wallahu alam Juga Saat Ayu bertemu Dengan tiga orang pendaki manusia itu Dugaan Bang Bates Mereka adalah tiga orang pendaki Yang dalam cerita pendakian Adi Berkata kotor Di depan Nyilingi Dan karena kesalahan itu Kemungkinan mereka juga dimasukkan Kedalam alam gaib Gunung ceremai Siapakah Mak Njep Dan juga kakek bersorban putih Kenapa juga Nyilingi mempersilahkan Ayu Untuk pulang Tapi berusaha Membawa Adi Apakah Adi benar-benar Akan dijadikan pengantinya Apapun itu Inti dari cerita ini Adalah kita harus selalu Menjaga etika Dan juga tinggal laku Saat berada dimanapun Karena apa yang kita tuai Adalah hasil dari apa Yang kita perbuat Sekian dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!